Hai guys, hari ini kita belajar dasar mengemudi yang paling dasar mengemudi adalah yang pertama kita menguasai course nailing nya ya, gigi sekarang gigi mobil gak ada lagi yang 3 percepatan semuanya 5 percepatan plus 1 gigi mundur yang perlu kita perhatikan adalah begitu kita masuk mobil kita yang pertama adalah perhatikan posisi duduk apakah nyaman kita bisa setel ada setelannya di bawah kursi tangannya di setiur sesuai dengan kenyamanan kita sesuai dengan posisi kaki kita kalau ukuran seperti ini panjang ya agak lebih jauh kalau seperti saya ya ala kadar ya yang penting sampai ke close mentok dan rim kemudian gas bisa terjangkau dengan dua kaki kita nah, ini saya nyaman segini sampai ya oke, yang pertama itu setel kursi kemudian kita memahami gigi ini ada garis tengah tolong kemari garis tengah ini adalah posisi berada di gigi netral ya, posneling netral kemudian bagaimana kita mengataui bahwa mobil sekarang adalah posisinya netral kita bisa menggeserkan posneling ke kiri dan ke kanan berarti ini netral ya nah, sepertinya ada gigi satu gak bisa di kiri kanan keras atau gigi empat gak bisa tapi kalau netral bisa seperti ini oke kemudian setelah ini memahami kita memahami bagaimana fungsi kopling kopling hanya dipakai untuk memasukkan dan meng-offer gigi ya, selebihnya kopling tidak ada kaki yang sampai di kopling jangan ada kaki yang sampai di kopling disaatkan setelah dia tekan masukkan gigi lepas tengah dari gigi satu lepas tengah tahan kalau mobilnya sudah berhenti oh, sudah berjalan baru lepas habis ya posneling eh, kopling hanya dipakai untuk masukkan gigi dan untuk meng-offer gigi kemudian untuk menetralkan gigi ya oke, perhatikan tangan tangan tetap harus seperti ini ya karena tangan kanan disini tangan kanan disini jangan ke dalam jangan di bawah jangan di atas ya, mesti disini karena ini untuk memudahkan kita membelok ya, belok kiri dan belok kanan nah, kalau belok kiri seperti ini tahan belok kanan ya tangan kiri langsung kemari tangan kanan langsung disini untuk mengambil ancang-ancang selanjutnya kalau belum cukup belok lagi langsung tangan kiri kemari dan tangan kanan kemari supaya mudah perlu kita balas ke kiri nah seperti ini langsung tangkap disini kemari mutar lagi tangkap lagi disini nah, kenapa tidak boleh di dalam seandainya di depan ada batu atau ada ganjalan setiur ini akan membanting dia kalau tangan kita di dalam ini bisa katal tangannya ya bisa terbanting dengan setiur oke mobil ini agak keras karena ini tipe tidak ada power steering jadi agak lumayan keras kalau sedang berhenti tapi kalau sudah jalan sudah enteng tidak enak ya ini tuas wiper depan kemudian sebelah kanan sini sebelah kanan ini tuas untuk lampu sen kiri dan lampu sen kanan lampu sen kiri ke atas lampu sen kanan tinggal dorong ke bawah yang ini saklar lampu depan ya lampu depan ini lampu hazat ketika kita dalam keadaan bahaya atau perlu ada apa-apa ada yang tidak beres atau sedang belajar kita boleh menyalakan lampu hazat ini tombolnya seperti ini oke ada pertanyaan ya udah oke kita coba push dulu sekarang sekarang kita coba start kunci kontaknya dia ada 1 2 3 4 ada 4 ada look ACC on kemudian start ada ini kalau kita mau men-start termobil kita yang pertama lakukan adalah cek force nailing apakah netral kemudian jangan lupa walaupun ini sudah netral jangan lupa tetap kopling diinjak habis ya baru kita start contohnya tekan habis start ini sudah mulai on oke ini hari ini sudah bisa kemudian mau lihat indikator di dalam ini apa aja yang sebelah kiri ini speedometer nah ini speedometer jadi berapa kecepatan kita bisa lihat dari jarum ini yang di tengah kilometernya berapa kilometer kita akan jalan kemudian yang ini lihat nah ini indikator BBM indikator minyak yang sini adalah ampere nya ampere meternya atau suhunya suhu mesin nah kalau sudah posisi ke tengah atau lebih di posisi tengah berarti sudah hot di bawah ada cool dan sudah hot oke ini kisi AC oke sampai jumpa kalau mau ikut ayo silahkan kita mulai sekarang injak kopling perhatikan masukkan gigi ini nitral masukkan gigi mundur nah oke sebelum masukkan gigi mundur kita harus menguasai yang pertama spion sebelah kanan pastikan semuanya nampak ke belakang sebelah kanan kemudian spion sebelah kiri pastikan semua itu nampak sebelah kiri ini satu lagi nah ini kebetulan mobil ini dia bisa lihat ke belakang melalui spion ini karena jenis ambulan nah supir itu harus punya empat mata yang pertama adalah ke depan yang kedua dua kiri kanan yang satu lagi di sini di atas satu ke belakang oke perhatikan kita masukkan tekan kopling gigi mundur kita dorong aja jangan kaku jangan genggam seperti ini bakal kaku nih dorong aja tarik mulus dia oke koplingnya dilepas sedikit lepas sedikit kalau mobilnya udah jalan tahan lepas tahan setengah nah kalau udah lepas setengah setiurnya diputar sekali nah kita bisa jelaskan kemudian tangan langsung kembali putar lagi nah tangan selalu kembali putar lagi karena patah tangannya langsung pulang kembali sini lagi putar lagi sini sini lagi ya oke kita lihat udah lurus rim kita rim langsung kaki kiri langsung ke kopling tekan kopling habis sudah kalau udah cukup sesuai kebutuhan baru kita balas oke kita lepas lagi koplingnya kita balas tangan tinggal lagi sini balas lagi sini lagi nah sini lagi sini lagi nah gitu ya kalau mundur percayakan sama spion gak usah lihat keluar bakal hilang kepalanya ya kita belok kiri nah yang tadi saya jelaskan nah kalau cepat-cepat seperti ini nah kalau udah lurus rim tekan kopling tekan kopling dan rim untuk menetralkan dorong aja cokeh aja jangan didorong nah cokeh udah netral dia lepas kopling nah untuk untuk maju untuk maju tekan kopling masukkan gigi satu seperti yang saya jelaskan tadi dorong ke kiri dan tolak ke atas kopling jangan lupa oke udah langsung lepas kopling sedikit sedikit dan tahan sedikit dan tahan kalau mobilnya udah jalan kasih sedikit lagi dah tahan sebentar 2 detik langsung lepas ini ini gak apa-apa lagi kita lipat pun gak apa-apa ini gas sesuaikan dengan kebutuhan kalau kita baru belajar berarti pelan aja nah sama seperti gas sepeda motor ini kita membelok kanan nyalakan lampu sen kanan oke kita belok kanan kita jelaskan tadi ini tangannya perhatikan nah oke ya kalau lihat trotoar kalau kita memotong trotoar seperti ini di luar pastikan mobil kita berada di tengah-tengah kalau udah sampai dia ini badan mobil ini trotoar mobil kita udah lewat setengah bodi bodi mobil baru belok habis supaya bannya gak menanjak ke trotoar langsung secukupnya belok terus nak papa kalau udah lurus balas balas lurus dia oke dah jalan jalan pasti mobil bakal minta gigit dia udah suara yang udah tak kira dah gigit langsung tekan kopling tekan kopling kasih kondor ini sikit gas langsung tahan dia gigit dua baru lepas sedikit itu lepas habis kalau kita lepas sekaligus bakal loncat lihat nah itu kalau sekaligus tapi kalau pelan sesuaikan gas dengan gas dengan kopling oke kita belok lihat nah ini trotoar udah lewat setengah oke ada brimau takut kita tuh ada yang punya jalan dari negara ya nah kita lihat di spion atau kira-kira bodi kita ini udah lewat setengah dari trotoar di luar baru kita belok habis velokopi mentong sesuaikan dengan kebutuhan ya lihat di depan ada mobil jangan panik jangan panik dengan mobil di depan oke kita ambil lulus lulus dengan pertauan nah sini ini kopling udah gak ada lagi gak bisa gantung nih udah bisa simpan serahatkan ya biar sebenarnya mudah ini gak cuma kaki kanan aja yang kerja sama tangan yang lain gak ada waktu membelok menggunakan gigi berapa gigi 2 gigi 1 gigi 1 betul ya ada perbedaan mobil bensin dengan mobil solar itu nanti kita bahas solar dan ini ya oke sebentar lagi nah ini masukkan gigi 2 oke membelok gigi 2 atau gigi 1 tergantung jalannya mobil kalau udah terlalu pelan seperti ini itu mesti gigi 1 kalau udah berhenti tetap harus gigi 1 kecuali belokan belokan contohnya belokan jalan biasa yang gak patah itu gak apa-apa air hip-hop itu gak apa-apa dalam kecepatan tertentu perbedaan mesin solar dengan bensin untuk mobil kecil seperti ini sama resah harus tarik dengan gigi 1 kecuali truck truck kalau dalam keadaan kosong bisa tarik dengan gigi 2 ya truck seperti canter pole dan sebagainya itu bisa so belok dengan gigi 2 kalau kecepatan seperti ini bisa tapi kalau udah terlalu lambat ini saya belok dengan gigi 2 untuk yang belajar gak apa-apa jangan karena mesti pelan-pelan bagaimana udah siap oke untuk berhenti untuk berhenti kalau kita mau berhenti 5 meter ke depan langsung tekan kopling tekan kopling tinjak rem dan netralkan pas di 5 meter kemudian kita harus menguasai berapa besar mobil kita berapa besarnya mobil kita bisa lihat kalau lebih tinggi bisa lihat moncongnya sebelah kanan dan sebelah kiri kalau di depan gak gak kelihatan yang di bawah karena ada hidungnya bisa dikira-kira berapa misalnya 50 cm 1 meter atau 30 cm bisa dikira-kira oke siap oke siap oke bismillah lepas bacut oke pulang netralkan oke lepas pelan sedikit pelan sedikit oke lepas habis lepas habis gampangnya tinggal kita kontrol udah gak apa-apa nyalakan sain kanan karena kita mau belok jangan dicokeh nyalakan oke jangan jangan kuat-kuat jangan panik kalau kita lewat setengah pelok habis jangan digas lepas gas oke pancing sedikit gas pancing aja oke balas balas bro dempet 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 ini serakan balap masukkan kiri dua dua setapnya dengan negara dengan negara oke tunggu keserakannya dulu tunggu lewat mobil orang dengan panik gas itu gak boleh keras-keras pelan ini takde jilpam belok je buah habis tondal belok lakukan persiapan atau coba mundur dulu tunggu 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 oke maju maju skip dengan panik biar dia berkarya di jalan kita langsung jangan resikan dolar silakan oke gas jalan galang-galang saya untuk belajar lebih berapa i3 itu berhenti dulu dah habis tengah badan belum habis balas balap balap jangan perlu tinggi masukkan lagi dua ya ajar buat ke satu boleh ih satu dia agak susah masuk lagi jalan berhenti dulu berhenti 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 terakhir melok habis ya mentok atau dia barang tunggu tunggu ibu-ibu itu bahaya Ok, pelan Buka, ajar Jangan digas Balas, balas Ajar Buka yuk Bigi dua Buka, balas yuk Jirai Ok, pelan Pelan Open kisah Belok habis Buka mentok Bagus, bagus Balas, balas Buka, uji uji Cabang 2 ร Manager Bro,owych 5 Cabang 2 Buka nasi kaki serahkan kaki serahkan serahkan apa lele ya kalau bisa lepas ini lepas taruh di sini pelan pecah itu ke luar lepas ini lepas stel gas jangan panik non-panik pelan aja slow dia slow dia slow dia sedikit pelan lebih pasti dia tinggal lalu 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 Sekejap tengok Bik panik dengan ego Ini tetap fokus Tetap fokus Ego urusan jadwal lain Kalian Dorong Genggam Kau tak ada gajah Cukil Dekat Pergilah Di lampu merah Dah perlahat Pergilah aduh lagi anak belajar habis minyak tadi kita lupa cek ya bukan lupa cek sebenarnya karena mobil dah lama gak kepake jadi kita gak tau lagi kondisi minyak seperti apa kirim bantuan telpon ke kantor seru ambil kabin bawa minyak kemari 10 liter ok